Anak gue kan main basket yang kecil nih. Kalau ini dia senen Amarbo, dia latihan. Tian terus tanding kalau nggak sabtu minggu gitu. Aman kalau ini. Tapi kalau udah sore kadang-kadang balik sekolah main gitu keluar kan. Tapi kalau udah winter nih, wah udah. Saya selalu percaya pada diri sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa diri saya adalah yang terbaik. Bahkan saat saya tidak mempercaya itu. Dan kata gue, itu adalah perkataan Usain Bolt. Salah satu atlet atletik. Salah satu manusia tercepat di dunia pemegang 19 rekor dunia. Oke sobat poster. Halo semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan hatinya selalu bahagia. Ketemu lagi nih sama kasur di channel Post Podcast 1. Dan kali ini gue ditemenin 3 orang temen gue. Yang 2 ini nggak asing lagi. Kita sapa dulu kali ya. Bro Benny. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik Kak Sur. Selamat malam sobat poster semuanya. Dimanapun Anda berada. Selamat malam. Selamat menikmati obrolan di podcast ini. Salam sehat selalu. Dan ada bro Reza. Halo bro. Apa kabar? Kabar baik. Selamat malam Kak Sur. Selamat malam sobat poster. Salam sejahtera semua. Perut apa nih bro? Amat. Udah terisi nih. Udah terisi. Enggak. Jadi gue memang lagi ngurangin makan malam. Udah 3 malam nih gue skip makan malam. Berusaha mengecilkan perut. Dan kali ini ada teman kita juga nih. Datang jauh-jauh dari negeri kincir angin sana. Ada Bung Bilal. Apa kabar bro? Baik bro. Salam kenal juga nih sahabat poster. Oke. Karena lo yang baru nongol disini pertama kali. Baiknya lo perkenalkan diri lo dulu deh bro Bilal. Silahkan. Siap. Siap. Jadi nama gue Bilal. Tadi Kak Sur bilang. Kebetulan lagi di Belanda. Udah tiga tahun kira-kira lagi. Ijin studi S3 lah. Studi S3. Kalau di Indonesia gue hari-hari di Bandung. Ngajar di universitas negeri selain ITB sama UPI. Bidang gue hukum. Sebenernya besarnya hukum tata negara. Cuman sejak beberapa tahun terakhir gue di. Punya minat riset di hukum keluarga negaraan dan keimigrasian. Jadi sekarang gue lagi neliti soal pengungsi di Indonesia. Regulasinya gitu kira. Ada kaitan sama isu-isu keimigrasian lah. Tapi masih deket juga lah sama isu-isu HTN hukum tata negara secara umum. Hmm gitu bro. Jadi buat mahasiswa-mahasiswanya Bapak Bilal nih. Selamat menonton. Ini dosen beginilah dosen anda. Gila. Dosen Jabring. Dosen Jabring. Oke. Jadi seperti tadi dibilang sama Bro Bilal ya. Bahwa beliau sekarang lagi di negeri kincir angin. Di Holland ya. Sekarang jam berapa di sana bro? Eh selisihnya berapa jam sih sama kita sama di Indonesia sini? Sekarang ini masih summer time. Jadi masih lima jam. Nanti akhir Oktober kayaknya menjelang winter. Nanti berubah waktunya. Jadi beda enam jam. Tapi sekarang masih aman. Di sini jam lima kurang. Sore. Di sana malam. Kalau cuaca lagi gimana di sana sekarang? Lagi mulai fall. Jadi udah mulai angin-angin. Ujan-ujan. Udah mulai flu-flu. Penyesuaian gitu lah. Tapi masih aman. Masih aman. Iya. Oke. Bu Bilal ini mengguliti dunia hukum. Oleh karena itu. Topik yang akan kita bahas kali ini. Adalah tentang. Olahraga bapak-bapak. Gak nyambung ya. Nyambung banget. Iya. Oke. Jadi itu Sobat Poster. Kali ini kita berempat. Kami berempat akan membahas sebuah topik. Yaitu olahraganya bapak-bapak gitu ya. Jadi di usia sekarang ini. To be honest gitu ya bro ya. Gue jarang banget berolahraga. Kalau dihitung itu semenjak sebelum pandemi. Ya awal 2019-an mungkin ya. Boleh dibilang. Kayaknya gue bener-bener tidak ada aktivitas olahraga gitu. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Bro. Resa gimana bro? Gue sejak di hasil medical check-up gue dua tahun terakhir itu mengindikasikan bahwa gue itu mulai kelebihan kolesterol. Dan olahraga yang dianjurkan sama dokter itu yang paling gampang itu lu coba memenuhi kriteria 10 ribu langkah aja deh sehari. Gak usah susah-susah deh. Itu aja setiap hari gitu. Sama ngatur makan. Ngatur makan mungkin gue agak susah ya. Cuman yaudahlah olahraga itu yang gue bisa kejar 10 ribu langkah itu. Waktu itu gue di vonis pertama kali tuh pas masih covid. Jadi yaudahlah kita work from home sampai jam 4 atau setengah 4 udah selesai. Biasanya meeting udah gak ada. Ya gue ganti celana. Pake sepatu, baju kaos. Gue jalan. Itu adalah yang paling mudah yang masih gue lakukan sampai sekarang ya. Cuman mungkin frekuensinya agak beda. Gue sekarang mungkin yang dulu setiap hari. Gue sekarang cuman 3 atau 4 hari seminggu lah ya. Karena gue kerja, eh fisik kerja. Jadi kadang tuh kalau hujan atau kalau tas gue berat banget nih ya. Dari depan gue, gue males gitu jalan. Ya, tapi gue berusaha lah. Itu aja sih. Setidaknya berarti lu masih lebih baik daripada gue, bro. Ada usaha sedikit aja. Iya, iya, iya. Oke, kalau bro Bilal gimana? Lu bro, mungkin bisa ceritain aktivitas lu berkaitan dengan olahraga saat-saat ini. Jadi gue kalau yang rutin, tiap hari tuh pasti naik sepeda. Tapi itungannya bukan olahraga sih. Karena transportasinya kan sepeda disini kan. Jadi ngantar anak. Dari ngantar anak, lanjut ke kampus tuh, ngantor. Nah, sekitar berapa ya? Mungkin 2 kilo sih. Makanya diitung kadang olahraga sih. Tapi lumayan sih. Waktu awal-awal kesini kerasa olahraga. Tapi pas udah lama-lama. Jadi ya kayak, yaudah lah. Kayak orang jalan gitu. Lari, gak kayak orang lari juga. Nah, tapi yang agak rutin, gue jogging sih. Lari kecil lah. Lari seminggu 2 kali, 3 kali. Atau kadang-kadang ya minimal seminggu sekali lah. Kan enak. Disini tracknya flat. Jalannya gak ada gunung. Kadang-kadang sekarang rindu juga sama gunung. Flat banget. Kadang turunan gitu. Jadi bisa dapet jarak lebih jauh gitu. Kalau lari. Gak lari lah. Jogging. Kalau lari gue bilang malu kok sama Benny gue. Tapi lu gak lari dari profesor kan? Ya lari dari kenyataan kadang-kadang perlu sih. Oke, oke. Thank you bro. Nah kalau Benny, dalam benak gue udah dia si paling atletis gitu. Dia tuh mau ngambil ballpoint jatuh aja. Udah pake gerakan atlet gitu. Gak asal gitu. Jadi ada seset-seset gitu. Ben, gimana ben aktivitas olahraga lu saat ini ben? Kalau olahraga sekarang gue nyaris gak pernah sih. Gak pernah lewat maksudnya. Asik. Ya olahraga itu kan sebenarnya aktivitas fisik ya. Ya buat gue semua aktivitas fisik yang melibatkan fisik ya gue sebut olahraga. Jalan pun gue sebut olahraga. Karena gue pake public transport yang harus ditambah jalan kaki ya hampir tiap hari lah jadinya. Gue jalan kaki mungkin 1 kilo, 2 kilo. Kemudian kalau aktivitas olahraga lain yang kayak olahraga permainan ya paling seminggu sekali atau dua kali lah. Entah itu tenis atau sepak bola. Jadi ya sepak bolanya pun jangan dibayangin sepak bola yang dilakuin sama anak-anak SMA sih. Ini sepak bolanya bapak-bapak. Prinsipnya lu cuma datang ke lapangan, foto-foto, lari-lari. Kalau bola enggak kekejar ya jangan lu kejar karena percuma juga kemungkinannya cuma dua antara lu kejar juga enggak kekejar juga atau lu kekejar tapi yang ada lu malah cedera. Ya begitulah kalau sepak bola bapak-bapak. Oke teman-teman, jadi mungkin Sobat Poster ya perlu gue jelasin dulu bahwa kenapa kita memilih topik ini saat ini yaitu olahraga bapak-bapak gitu ya. Karena sebenarnya meskipun tadi gue bilang gue nih sudah jarang bahkan nyaris ya boleh dikata tidak pernah berolahraga lagi sudah berapa tahun kebelakang. Bukan berarti karena gue menganggap olahraga ini enggak penting. Oh olahraga ini ya gue tetap masih merasa olahraga ini sangat penting lah untuk kesehatan gitu. Karena to be honest gue dari kecil malah ya, dari kecil sampai beberapa tahun kebelakang tuh salah satu hobi gue tuh olahraga gitu. Gue tuh suka banget sepak bola, badminton, itu sih yang sampai terakhir gue masih lakuin. Tapi ya itu tadi, beberapa tahun kebelakang sudah tidak dilakukan lagi dan salah satu alasannya adalah gak ada teman bro. Kalau yang lain mungkin kayak Benny itu masih bisa main bola karena ada temannya gitu. Kalau gue teman-teman sih ada, tapi waktu yang sinkron itu yang susah gitu. Itu salah satu kendala gue ngelola raga gitu. Ada pun tadi kalau semua sebatas jalan kaki, ya gue sebenarnya jalan kaki juga Ben. Gue kalau ke minimarket gitu misalnya beliin pembalut istri gue. Oh enggak dong ya. Berapa meter itu? Ke minimarket itu ya gue paksain jalan kaki. Ya 50 meter berdua jaraknya. Ya cukup lah cukup. Bayangin lah gitu ya. Kali 2 kan 100 meter gitu ya. Kalau kalian gimana nih? Kalau lu gimana, Sa? Frekansi olahraga lu apakah teratur atau sempetnya aja apa gimana? Ya kalian juga tau lah ya, saya tuh bukan hobi olahraga gitu. Hobinya main musik. Jadi kalau gak terpaksa karena pendapat atau hasil medical checkup seperti itu, mungkin saya masih gak sadar-sadar gitu. Makan banyak, gerak jarang gitu ya. Saya masih seperti itu. Tapi karena hasil medical checkup kayak gitu, dan saya berpikir anak saya masih 2, kecil-kecil, saya masih pengen melihat mereka sampai kapan lah gitu ya. Jadi saya pengen hidup saya lebih panjang gitu. Supaya ya mau gak mau, saya harus paling tidak gerak lah gitu, memenuhi si 10 ribu langkah itu ya. Jadi dulu itu bener deh. Gue tuh makan asal, gerak gak pernah. Nah perut gue selalu flat. Berat badan gue segitu-gitu aja gitu. Tapi 2 tahun atau 3 tahun terakhir tuh medical checkup tuh entah kenapa gak bisa bohong ya. Usia juga kali ya bro ya. Metabolisme orang tambah jelek kali ya. Dan mau gak mau hasil medical checkup itu memaksa gue untuk berolahraga. Dan ya Benny mungkin tau ya. Gue tuh harus naik kerik. Atau naik ke offshore gitu. Salah satu syarat naik ke offshore itu bukan gue harus sehat, bukan. Tapi harus memfollow up hasil medical checkup. Nah hasil medical checkup gue tuh fit with notes. Nah notesnya itu adalah itu, kurangin makan berlemak, harus eksersis at least 3 atau 4 kali seminggu, bla 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 seperti itu. Ya at least gue ada follow up lah gitu. Gue ada diskusi dengan dokter interni segala macam. Baru dibuktikan dengan itulah gue baru bisa naik ke offshore gitu. Jadi itu salah satu, karena gue cari makannya disitu kali ya. Jadi gue mau gak mau gue harus lakukan. Gitu sih bro. Jadi lu bergerak, berolahraga itu memang karena merasa ada tuntutan harus begitu ya bro ya. Betul, bukan sadar diri, bukan. Oke, oke. Kalau bro, bila, gimana bro? Aktivitas olahraga lu masih ada apakah lu olahraga sendiri aja? Atau kadang sama keluarga? Atau ada disana ada mungkin komunitas? Mungkin yang berolahraga bersama? Kalau gue sendiri sih, karena kayaknya sejak gue mulai merasa butuh olahraga ya, sekitar 2007-2008. Jadi dulu gue renang, mulai kayaknya anak gue sekitar setahunan gitu lah, pas di Bandung ya. Itu renang gitu. Dan itu kan gak perlu temen kan, renang aja gitu. Renang misalnya berapa? Dua kali bolak-balik ITB itu, Sabuga gitu kan. Cukup tuh, seminggu dua kali gitu-gitu. Nah terus-terus emang jadi kebutuhan. Habis itu, waktu itu lagi S2, gak punya waktu usus buat renang, gue beli sepeda 2009 itu. Terus gue sepedahan. Nah itu udah butuh sih, udah butuh. Jadi, terus pindah rumah. Pas pindah rumah, naik sepeda dari rumah, ke kampus, jauh banget. Karena gue gak terlalu sepedahan, gue lari. Jadi sebelum kesini kayaknya udah mulai lari. Tapi lari, jangan dipikir lari maraton, serius-serius ya. Jadi gue dulu paling 5 kilo, gitu. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, gitu-gitulah. Gak pernah nyampe half maraton, gitu. Gak pernah, gitu. Jadi, nah pas disini, ya gue terusin. Gue lari, karena itu kan gak perlu temen, kan. Gak perlu temen. Gue ajak sih anak gue kadang-kadang. Dan dia disini karena di-encourage banget, anak itu olahraga, kan. Di sekolahnya itu. Jadi selalu ada tawaran itu. Ikut turnamen tenis, gitu. Kadang mereka ikut juga bareng gue lari. Tapi akhirnya mereka memilih jalur sendiri, kan. Anak yang gede suka bola, terus sekarang ganti volley, gitu. Sekarang yang kecil, dia basket, gitu-gitu. Jadi gue sendiri, yaudah, kalau lagi stress, ya gue harus lari, gitu. Kalau lagi stress, gue harus lari. Tapi karena disini jalurnya flat, ya kan, terus cuasanya dingin, enak gue dapet. Jadi, setara 10 kilo, misalnya lari. Seminggu minimal 2 kali. Tapi dengan kecepatan yang jangan lo bayangkan. Gak kayak usia, apa, usia bold ya, tapi pelan-pelan lah. Bapak-bapak, gitu. Gitu, bro. 5 kilo, kalau lari itu banyak loh, bro. Gue jalan kaki itu 7 kilo, 10 ribu langkah itu 7 kilo lebih lah ya. Itu aja udah cukup lah. Buat gue itu cukup. Kalau lari itu, gue paling tahan 10 menit, men. Habis itu gue pulang. Iya, iya. Lo ngebut kali, kayak usia bold. Harusnya jangan ngebut-ngebut, bro. Pelan-pelan aja. Ya, sudah. Makanya gue pilih jalan. Makanya gue pilih jogging. Makanya gue pilih jogging. Kalau jogging, gue bisa sustain lah. Paling nggak, sampai 10 ribu langkah, gue komit lah. 10 ribu, 11 ribu, gue komit. Tapi kalau lari, 10 menit, gue pulang, men. Napas, gue udah gak tahan. Iya, iya. Pelan-pelan sih, tapi gue juga mulai dari yang pelan-pelan banget. Sekarang lagi target, minimal hal maraton lah gitu, sampai tahun depan gitu. Tapi 10 ribu langkah tuh buat lo cukup ya? At least dokter spesialis penyakit dalam itu nyuruh gue itu aja gitu. Yang bisa gue penuhin lah. Easily lah, easy lah dipenuhin lah ya. Oke. Nah sekarang kita ke Ben ini, si paling atletis. Gue pengen tanya lo Ben, lo pernah nggak sih cita-cita pengen jadi atlet Ben? Kalau cita-cita jadi atlet sih, nggak sampai pengen, kepengen banget lah ya. Tapi dulu gue ya, namanya anak-anak kan, sempat juga terinspirasi, pengen jadi atlet bola kan, zaman dulu, zamannya gue 90 itu kan, ngeliat atlet bola di Liga Itali lah ya, yang waktu itu lagi apa namanya hype-nya lah. Liga saat itu, itu kan keren banget gitu. Lo punya reputasi, lo punya semuanya lah. Lo jadi terkenal, duit, ya nggak usah ditanya lah. Kayak sekarang main-main bola. Cuman kalau sampai jadi profesi atlet, karena lingkungan juga sih. Karena Indonesia kan nggak, apa namanya, nggak ngeliat atlet itu sebagai, apa namanya, sebagai profesi ya, yang nggak menjanjikan lah. Karena environment-nya belum kayak di luar yang dunia olahraga itu jadi industri. Ya sempat-sempat ya, cita-cita anak-anak aja lah. Nggak sampai yang lu sampai apa khusus, sampai ngedatengin pelatih untuk berlatih, nggak lah. Ben, kan gue kemarin apa namanya, ya lu ngeser-ngeser ya. Sekarang lu masih apa namanya, main bola. Udah mulai olahraga intensitas tinggi lah ya. Itu gimana Ben, lu mengatur waktu atau apa seada yang ngajaknya aja gitu? Sebenernya sih tergantung yang ngajak aja. Gue kan sebenarnya pemain bayaran. Kalau jadi di apa, di lapangan bola ya. main kalau ada yang bayarin. Maksudnya kalau dibayarin kantor, gue baru main. Ya itu nasib jadi pemain bayaran begitu. Tapi, apa namanya, kalau pun harus apa, harus main bola, sebenarnya gue nggak yang, apa namanya, nggak yang maniak banget ya. Meskipun dulu kalau pas zaman kecil kan namanya di kampung, tiap hari gue harus main bola. Jadi, dulu ingetnya kucing-kucingan sama nyokap gue. Jadi, nyokap gue nyuruh tidur, gue tidur ke kamar, habis itu kabur. Habis itu cuma satu yang bisa menghentikan pertandingan bola. Adan, Adan Maghrib doang. Selain itu, lu kan gue ikutin lu ya, atau seolahraga lu kan, bahkan lu dari tempat lu ke tempat gue bisa, dia bisa tiba-tiba nongol naik sepeda loh. Dari kuningan, kecil edung, tiba-tiba nongol naik sepeda. Gue heran. Itu masih dilakukan Ben, bersepeda itu. Sebenarnya, kalau kita sebenarnya udah jadi kebiasaan, kalau kayak teman-teman gue yang udah edik banget ya, jadi ngerasa itu sebuah kebutuhan, kalau gue belum sampai sana lah. Cuman, kalau gue udah misalkan niat ikutan race lah. Race-race yang race yang nggak terlalu serius lah. Buat have fun doang, biasanya gue akan bikin program sih. Karena ketika tubuh lu atau badan lu nggak siap, resikonya cuma dua. Lu cederah atau bisa lebih apa, lebih varah lagi ya, fatality. keseharian gue kalau yang teratur kan lari, kemudian sepeda, itu kan memang latihan kardio ya, bukan latihan otot dan lain-lain. Ya, pada akhirnya sih main bola, tenis pun akhirnya cepetnya latihan kardio yang cross-training aja sebenarnya itu. gue pengen ke bro, resa nih. Setau gue ya, emang lu tuh agak jauh dari olahraga ya, karena dulu waktu sekolah juga kan kalau gue sama Ben ini udah sekalinya ada main bola, udah kita selalu hadir gitu ya. Bila juga kadang-kadang hadir, kadang-kadang nggak gitu. Nggak gue. Ya, karena dia motoran gitu, olahraganya motoran gitu. Bro, resa, tapi kalau ngomongin olahraga secara umum gitu ya, apalagi kalau olahraga itu kan salah satu apa ya, kalau gue sih dalam benak gue sih kalau ngomongin olahraga itu bukan hanya sehari kita melakukan, tapi ketika kita nonton itu ya, menyaksikan gitu ya, kita sendiri menikmati tontonan atau apalah yang berkaitan dengan olahraga itu. Kalau lu gimana, Sa? Jadi, gue tuh pernah menikmati sama lah kayak kalian ya, tontonan Liga Italia itu saat gue SMP ya, kita SMP lah. Waktu itu gue belum ada sama sekali ketertarikan ke musik. Sama sekali gak ada. Jadi, gue senang ngomongin ke Itali, bukan karena senang ini, tapi karena kalau datang ke sekolah itu kok teman-teman tuh kok ngebahas itu gitu loh. Jadi, gue gak mau kehilangan frekuensi aja gitu kan, dianggap gak nyambung gitu. Akhirnya, gue cukup hafal, cukup tahu, cukup mengikuti gitu ya saat itu gitu. Tapi, begitu gue udah kenal musik tuh, gue kayak udah gak peduli gitu sama yang begitu, kecuali World Cup sama apa namanya, Liga Eropa ya, sama kalau Indonesia main lah, gue nonton gitu ya. Tapi, selain itu, gue udah gak ini ya, dan ada trauma sendiri, lu pada ingin gak sih, gue pernah main bola tuh kelas waktu SMA, kita main bola di lapang maritim, yang kita diserang sama anak-anak STM apa anak-anak mana dari kayaknya gue lupa, gue kelas 1 ya, kelas 1-6 lawan lu ya, lawan 1-7 ya? kelas 2 kalau gak salah, bro, gue lupa, pokoknya, gue tuh hilang gitar, padahal gitar tuh bukan gitar gue, gitar minjem temen gue, men. Ada siapa yang hilang sepatu gitu, sepatu basket, Jordan, jaman itu kan, Jordan kan susah, nah itu salah satu yang mungkin gue tuh, males main bola, sejak itu loh, maksud gue tuh, ah, nanti diserang lagi sama anak-anak gue gitu, jadi tolong kepada orang-orang yang dulu ngambil gitar temennya Resa, ngambil sepatu, banyak, itu bukan hilang sih bro, itu dirampas, dicuri, jadi semoga sekarang Anda sudah tidak begitu lagi, dan percaya deh, gak ada gunanya, malah bikin orang trauma tuh. Atau kita perlu datengin temen kita yang juga sempat ada di sana, tapi kabur pakai sepeda, mungkin nanti, kalau dia nonton, dia akan tulis komen tuh. Ya, oke, oke, kita ke Benny dulu deh, Ben, kalau lo ngeliat perkembangan olahraga, itu, saat ini ya, terutama yang, tadi menarik sih, gue tiba-tiba pengen nanya aja, itu bahas olahraga nasional, gitu ya, lo ngeliat sekarang gimana Ben, atau mungkin cabang olahraga apa yang jadi perhatian, lu di, di, apa namanya ya, di, dalam olahraga negara kita. Oke, kalau sekarang, ya, Indonesia, yang paling populer kan, sebenarnya dua ya, bola, sama bulu tangkis. kalau gue juga dulu juga, ya nontonnya cuma itu, karena kan dulu, bola sama bulu tangkis itu udah kayak, agamanya, olahraga Indonesia lah, semua orang, kalau ada pertandingan bulu tangkis, pasti nonton. Lu pasti, kalau Indonesia main, di jalan itu sepi. kalau sekarang sih, sebenarnya gue, lagi tertarik sama bola, jujur, bolanya Indonesia. Setelah, mungkin gue lima tahun, lima tahun lebih kali ya, udah gak nonton lagi main bola, tapi terakhir, nonton, pas dilatih Sinteyong lah. Itu gue kaget sih, jujur. Indonesia kok bisa main kayak gini gitu. Beda sama Indonesia, lima, sepuluh tahun yang lalu. Dan, setelah gue pelajari, komen-komennya, apa, pandit-pandit bola itu memang benar. Keberanian Sinteyong, buat, mutus generasi, kemudian, apa namanya, ngelatih pemain itu, bukan hanya, taktiknya doang, tapi stamina-nya digemble, akhirnya, ketemu. Dan, itu pun yang gue rasain sebenarnya, di olahraga ya. Ketika stamina lo memang, fit lah, untuk melakukan aktivitas, kalau bola, 2x45 menit, terus kalau, misalnya lo long run, mungkin kalau yang, 10 kilo, lo fit dalam, 60 menit itu, itu kerasa, pede, lebih pede. Ketika gue ngerasa, well trained ya, sebelum ikutan race, itu lo, gue tuh pede. Istirahat cukup, well trained, pas, hari racenya, itu, nyantai, ngejalanin, apa namanya, tiap kilometer, kilometer pertama, kedua, bahkan, pas mau finish, seolah-olah, nggak kerasa, kok udah mau finish lagi gitu. Beda lah, ketika kita itu, secara, stamina lebih fit, kita pun lebih pede, dan ngejalaninnya, lebih enak. Let it flow aja sebenarnya, entah itu, main bola, jadi nggak ada beban lah. Beda ketika gue, pernah lah, gue pas mau, long run lah, nggak race sih, gue itu kurang tidur. Abis itu, sehari sebelumnya, sempat cedera lah. Itu kekhawatiran, di dalam diri gue tuh, ada sebenarnya. Ini gue sanggup nggak nih, nyelesain, apa, target lari gue, atau ketika gue main bola, gue bisa nggak nih, apa namanya, main, entah itu 2x25, atau 1x45, itu, apa namanya, jadi beban. Dan beban itu, sudah ngambil, apa namanya, udah ngambil energi lu, setengahnya lah. Itu sih yang gue rasain. Sekarang, bro Bilal. Meskipun, dia lagi ada di, Holland gitu ya, tapi gue sih yakin, Garuda masih di dadanya. Mantap. Gimana, lu ngeliat perkembangan, dunia olahraga, tanah air bro? Sama sih, kayak Benny, kayaknya gue juga, kalau ngeliat, ketertarikan, Indonesia tuh, sekarang malah, kalau bulu tangkis, malah agak nggak tau ya, nggak, nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu kayak dulu, banget. Tapi kalau bola, kayaknya iya gitu. Timnas pasti iya, tapi kayaknya juga, liganya buat orang Indonesia, lumayan juga gitu. Kemungkinan ya, kalau gue liat kan, setelah liga ini, si klub-klub itu, dikelola secara profesional. Kalau dulu kan, banyak didanai sama APBD tuh. Itu kan, kacau lebih kacau lah. Kalau sekarang memang, ada industri nya lebih, ini juga lah. Ya nggak sebagus, di Eropa misalnya. Tapi, juga menarik sih, menurut gue gitu. Jadi, gue kalau nggak nonton mungkin, Timnas, ya paling nggak ya, Persib lah gitu. Persib Bandung gitu. Adalah, kaosnya mah, masih ada gitu. Tapi, ya cuma, tertarik gitu aja. Kan disini agak susah, streaming gitu-gitu, paling bisa itu, kalau Timnas main sebenarnya. Tapi kalau, apa, liganya, kan agak susah ya. Misalnya pakai platform, streaming apa, kita langganan pun, nggak bisa gitu. Gitu, jadi, ya tapi, di luar itu, karena anak-anak gue kan, main bola ya, eh main olahraga gitu. Jadi senang gitu. Sekarang, anak gue yang gede, dia dulu, sampai sekarang suka bola. Cuman, nggak tahu untuk, main bola dia udah, enggak gitu. Sekarang jadi main ke volley. Tapi dia masih suka kan, dia suka, apa, Liga Jerman kan, dia suka bayan buncan apa. Jadi, ya kadang ikutin dia nonton gitu. Atau, ya karena dia masih, belum 17 kan, jadi, ya pengen ke buncan gitu. Ya udah, denemenin gitu, ikut tersadiun gitu-gitulah. Kemana gitu. Atau, anak gue yang kecil suka, basket. Kadang sekarang gue liat, ini, Timnas basket kita juga. Dan lumayan, aku liat, apa ininya, di level Asia gitu ya, kemarin tim putrinya naik level gitu. Seneng juga aku ngeliatin, bagus nih Indonesia gitu kan. Kan kalau anak kecil taunya, I wanna be NBA player, dad misalnya. Ya, tapi aku bilang, Liga Basket Indonesia juga bagus. Aku bilang, ini liat nih gitu. Jadi, kadang ngikutin juga gitu, ngikutin perkembangan. Kan Instagramnya gitu ya, kalau mereka tanding. Terus rata-rata, kalau Timnas, rata-rata ya, bola atau basket kan, streaming di Youtubenya, juga gratis lah gitu. Bisa diakses gitu. Jadi, kadang nonton, atau klub basket sini kan, Leden kebetulan, punya klub basket yang, bagus juga, salah satu terbaik lah, di Belanda gitu. Dan anak gue disitu gitu. Jadi kadang ngikutin mereka, ngeliat Indonesia tuh kayak, nanti kita balik ke Indonesia, lo juga punya nih, sebenarnya, klub volley yang bagus, klub basket yang bagus gitu. Atau ya, inilah apa, bola, kalau kita bola, Timnas kita juga lumayan lagi naik gitu. Ya gitu lah, namanya juga udah orang tua, bapak-bapak ya kan. Tapi, tapi benar sih bro Bilal, memang, gue juga merhatiin gitu ya, salah satu, apa namanya, yang sekarang, ada perkembangan, gue liat sih cukup pesat sih, yaitu, bola basket, Timnas bola basket kita ya. Tapi ngomong-ngomong, Indonesia, memang dari dulu ya, sepak bola kita juga pernah, gitu ya, pernah berjaya lah gitu, pernah punya masa jaya, walaupun itu mungkin tidak dalam, waktu lama ya, di Asia gitu. Dan, kalau badminton itu dulu, kita bahkan bukan rajanya Asia lagi, Indonesia rajanya dunia ya, badminton dulu ya. Tapi kalau di Belanda bro, itu sebenarnya apa sih, olahraga yang paling, apa namanya, yang paling buat orang Belanda tuh, wah ini olahraga Belanda banget nih, gitu. Bola sih, bola paling banyak, jadi di Belanda itu, klub paling banyak itu bola, di tempat gue, di kota gue, di Leiden, itu ada 5, 6, 7, klub amatir, dibanding basket yang kita, cuma satu gitu, atau volley, gue harus ke kota sebelah gitu, anak gue sekarang gitu. Saking kompetitifnya, susah juga anak gue, dia mikir dulu kan sama ya, pengen jadi pemain basket, gitu-gitu kan. Susah banget itu, kompetitif banget, di level lokal aja gitu, jadi dan, walaupun, itu bagus ya, karena kompetisinya tuh, bagus gitu, setiap, setiap klub, semua olahraga disini, selalu ada kompetisinya gitu, jadi 2 hari training, 1 hari match day gitu, begitu aja, ngikutin rute, apa, bukan rute, jadwal liga aja gitu, jadi spring, nanti summer, berhenti sebentar, libur summer gitu kan, nanti mulai lagi gitu, jadi, kesana gitu, tapi yang paling kompetitif disini, ya bola, tapi semuanya ada, di fasilitasi, kalau cewek itu, gue lihat, hoki ya, cewek-cewek, anak-anak Belanda itu, banyak main hoki gitu, jadi kalau Sabtu Minggu, kalau di jalan tuh, kita ngelihat banyak orang, berkostum olahraga, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa, apa, ini tenis gitu kan, raket tenis, ada yang lari gitu, jadi, biasanya Sabtu Minggu, dan biasanya tuh, jadwal sibuk sih, orang tua ngantar-ngantar anaknya tuh, tanding basket, tanding bola, tanding apa gitu, jadi, tapi gak ngerti ya, memang kayaknya bola ya, mendunia banget gitu ya, apalagi, gue pikir dia punya, apa gitu, kayak India misalnya, kriket gitu ya, ternyata Belanda, iya ini banget, bola banget gitu, gak tau, orange itulah, baju orange-nya kayak Kak Setur itu, itu sengaja pakai ini, karena lu, mau ada lu disini, tapi memang Belanda itu, kalau dari sepak bola ya, banyak legend-legend, sepak bola dunia ya, yang dari negeri Belanda, oke lah, back to topic ya, tentang olahraga buat kita, kita aja deh, kalau ngomongin itu, wah luas, luas banget gitu ya, bisa jadi kita ngobrolin, dari eranya Pele kali ya, sampai, sampai Ronaldo Messi, udah, udah mau pensiun nih, oke, balik lagi, tentang tema, apa namanya, topik kita, yaitu olahraga buat, bapak-bapak gitu ya, tapi kalau gue sih sekarang, mau ke poin, bahwa, buat kalian yang, punya, anak gitu ya, kan kita sendiri, gue pikir sih clear lah, gak ada yang membantah, bahwa olahraga itu, punya manfaat gitu, nah Sa, kalau lu sekarang, gimana nih, apakah ada, apa namanya, dorongan, ke anak-anak, untuk, mulai berolahraga deh, sejak dini, gimana Sa? Iya, jadi, kebetulan, depan rumah gue nih, tanah kosong, tanahnya, tanahnya developer, basically ya, tapi belum laku-laku gitu, jadi, sama kita, kita bikin, kayak lapangan bola dadakan lah, kita bikin sendiri, gawangnya, pakai pipa paralon, pakai tali-tali gitu lah, nah anak gue, kebetulan, tiap sore itu, main, walaupun dia, gak suka, jadi, pembawa bola, dia suka jadi keeper, karena keeper, diem aja, jadi, tapi, at least, dia saat ini, udah sejak, setahunan terakhir lah ya, gue paksa sih, maksud gue, awalnya gue paksa, tapi, kesini-sininya, dia memang mau sendiri gitu ya, jadi, karena gue, walaupun gue gak suka olahraga, tapi waktu gue seumur dia, karena gue hidup di Sumatera ya, di Sumatera itu kan, di komplek perumahan itu kan, depan rumah gue tuh, lapangan volley gitu ya, kadang-kadang diubah jadi lapangan bola gitu, gue, depan rumah gue tuh hutan gitu kan, jadi, gue tuh olahraga secara otomatis gitu, waktu gue kecil gitu ya, walaupun gue gak suka olahraga, tapi, gue olahraga, gue sepedaan, karena kan dari rumah ke sekolah tuh, gue sepeda gitu, sama kayak Bilal sekarang lah, sepeda tuh, dulu gue sepedaan gitu, kemanapun gue sepedaan gitu, SMP juga gitu gitu, nah, anak gue nih, gue paksa untuk sekarang, paling tidak, gue bilang, lu, bukan, ini tuh bukan cuma belajar doang, gue bilang, jadi, harus sosialisasi as olahraga, karena, olahraga tuh jangan olahraga di game doang gitu ya, jadi, memang gue harus sehat, jangan, jangan gak, gak bergerak sama sekali, jadi gue begitukan, satu lagi sih, gue ini ya, kalau ingat, pada saat, beberapa tahun lalu tuh kan, sepeda tuh ini ya, sepedaan itu happening ya, apalagi pada saat, pandemi gitu ya, entah kenapa, orang kok milih sepeda gitu, dan, harga sepeda tuh bisa tiba-tiba, ngelambung, dan susah dicari gitu, bukan, bukan hanya tinggi, tapi, tipe-tipe tertentu, orang nyari, dan gak ada barangnya gitu, nah, gue tuh sempat, sempat, belilah sepeda ya, cukup mahal buat-buat, walaupun itu barang second ya, karena gue tau, barunya lebih mahal lagi gitu, jadi waktu itu ada temen yang mau jual gitu, yaudah dia, jual ke gue, setengah harga, walaupun setengah harga yang masih mahal, gue belilah gitu ya, dengan harapan, waktu itu gue berpikir, mungkin ini olahraga yang gue sukain gitu ya, karena waktu kecil, gue sepedaan kemana-mana gitu, dan itu membuat gue sehat, gue ngerasain seperti itu, gue belilah sepeda itu, ceritanya, gue belilah helm, sarung tangan, pompa, hand pump, segala macam, udah niat banget tuh, jauh-jauh, pertama kali datang, gue pikir, sepedaan itu kan zaman kecil kan gampang banget, ya lu sepedaan kemana-mana gitu, gak capek gitu, gue dateng lah sepeda tuh, ke rumah gue, gue bawa, gue pompa segala macam, karena kan agak kompes, langsung gue pake sepatu, gue pake baju olahraga, gue pake celana pendek, pake helm, gue sepedaan lah tuh, langsung ke rumah adik gue men, itu jaraknya sekitar 5 kilo lah ya, dari rumah gue tuh 5-6 kilo, sorry, lebih lah, sampai, gue pikir gue sesehat dulu, sampai sana gue, sampai rumah adik gue, ulangnya tuh di gojek men, sepeda itu, sepeda itu, gue bawa naik mobil besoknya, karena kan sepeda zaman sekarang kan, rodanya kan easily to, lepas lah ya, jadi gue tinggal lepas rodanya, gue masukin mobil gitu, gue anjir gue bilang gitu, ternyata, sepedaan yang dulu tuh, dulu waktu gue kecil tuh fun, buat gue tuh fun banget gitu, karena kemana-mana kan naik sepeda gitu ya, sekarang tuh, ya itulah, memang olahraga tuh harus dipaksakan sih bro, oke, Ben, ngomong-ngomong sepeda Ben, gimana rasanya kehilangan sepeda Ben, wah serius, sebenarnya sih gue, kalau hilang sepedanya sih, ya gue udah ikhlas lah ya, sebenarnya yang sakit itu, istri gue tuh bukannya, punya empati, malah seneng, dia malah bersyukur, karena tiap week end itu, gue selalu ngilang, ngilangnya tuh, bukan cuma sejam dua jam, karena gue kan gak pernah sepedaan keliling komplek, gue selalu mau sepeda, mau lari, gue milih, ke arah yang jauh, biar baliknya juga, lu, apa namanya, harus naik sepeda, atau harus lari, jadi kalau, tiap minggu sepedaan ya, minimal empat jam, dan itu, belum lagi, gue datang, gak mungkin kan langsung, misalnya, jalan gitu kan, jerat dulu, mandi dulu, belum lagi, kalau, pasti bokong lu, ya namanya sepeda, senyaman-nyamannya, ya pasti, ngerasa, apa, ngeluh lah lu, bokong, empat jam, gue sepeda, cuman nanti, kita kalau masih lah, ngomongin sepeda, kayaknya perlu, undang temen kita lagi nih, yang maniak sepeda, yang bisa sepedaan, sampai 400 kilo, dia itu kayaknya, kalau gak sepedaan sehari, dia, sakau gitu, oke, Ben, tapi gini, lu kan hobi olahraga ya, hobi olahraga, sekarang, kalau ke anak, gimana Ben, anak lu gimana, kelihatannya, anak gue itu, dia memang, secara, apa, secara perkembangannya, dia, di motorik halusnya, berkembangnya, bukan di motorik kasar, jadi, kecenderungan ke olahraga, itu kurang banget, jadi dulu pernah, gue ajakin, dia ikut latihan basket lah, karena, anak-anak kompleks ini kan, banyak lah, yang seumuran dia, umur 6 sampai 9, atau 6 sampai 12 lah, jadi si, apa, ketua Pak Guibannya, sampai bawain, apa, ngundang coach, yang lain sih, masih jalan, sampai sekarang juga, cuma anak gue, sekali, latihan, minggu depannya, udah gak mau, dia bilang, capek, panas, dan dulu, dia pun sempat, TK itu, futsal ya, futsal sama, dia ngeluh, bahwa, apa namanya, panas, dan komentarnya dia, yang paling lucu, mungkin ini juga komentar-komentar, orang yang gak suka bola, ngapain sih, satu bola direbutin, sama orang banyak, kenapa gak dikasih, satu-satu aja, tapi, itu, dulu, tapi sekarang, karena lingkungannya, apa namanya, lingkungannya, apa namanya, senang pada main futsal, di sekolahnya, dia pun, secara tidak langsung, jadi, akhirnya tertarik, jadi, untuk, apa, biar bisa nyambung, sama temen-temannya aja, jadinya, jadi dia, apa, sekarang, kalau diajakin nonton bola, masih mau, karena dia, bisa ngobrol, sama temennya, Messi itu siapa, Ronaldo itu siapa, karena dulu itu, dia gak tau, Messi sama Ronaldo itu, yang mana dia gak tau, baru, karena temen-temen, apa, temen-temen, deketnya lah, ngobrolinya Messi, dan Messi, Mbape, sama Ronaldo, ya itulah, yang anak-anak, pastinya, anak-anak sumuran, dia juga ngomonginnya, tiga orang itu, akhirnya dia tertarik, buat main futsal, nah sekarang, ke bro Bilal nih, bro gue mau nanya, agak deep, tadi kan lu bilang, anak-anak lu udah, senang banget, olahraga ya, sekiranya gini, anak lu ngomong ke lu, Daddy, aku mau jadi atlet, profesional, gimana jawaban lu bro? itu, memang pernyataan begitu, anak gue yang kecil, dan yang pertama juga gitu, jadi, tapi gue jawab, ya bagus, ayah dukung gitu, tapi kamu harus ada, ini, spare aku bilang, cadangan, tapi, gak apa-apa, ya tekuni aja, karena itu sehat, bagus gitu, dan mereka, aku pikir kayaknya, itu semua motivasi anak-anak deh, kalau mau ikut apa, itu pengen jadi atlet yang, apalagi kalau tau, harganya Messi, harganya gajinya Ronaldo, gitu kan, atau anak basket, yang kecil gue tuh, berapa gaji NBA, gitu kan, udah, dia pasti pengen, jadi, ya in aja, tapi, ya, kamu juga harus punya cadangan, karena, gue jelasin, terutama anak kecil, anak gue yang kecil ini kan, dia disini, harus logis ya, kalau, gak bisa, gak boleh, ya gitu, gak bisa gitu, pendidikan disini kayaknya, lebih gitu, jadi dijelasin, berapa besar kemungkinan atlet, dan sebagainya, berapa besar, kemudian misalnya, orang Asia ikut di NBA, terus kita nonton, dokumenter yang macam-macam lah, ada ya si, yaoming, yang terakhir itu orang India kemarin, gitu kan, yang, cuman sedikit gitu, gak, gak banyak, tapi kita juga punya liga di Indonesia, gitu, kalau begitu dia, oh iya, bagus juga ya, gitu, nah yang kedua nih, anak gue juga, yang anak kedua gue, dia motorik halus, bagus juga, gitu, jadi kadang dia ngegambar, gitu-gitu, jadi, masih bisa lah, di handle, cuman yang pertama, karena dia udah mau, udah 16 kan, jadi dia udah lebih ini, lebih apa, lebih rasional, jadi dia udah, kita diskusi udah milih, ngomong soal, mau kuliah apa, gitu, dia suka apa, gitu, jadi dia, oke suka bola, tapi sekarang, kayaknya udah gak terlalu suka, gak terlalu pengen main bola, gitu, gitu kan, karena dia juga berubah, jadi main volley, terus, oh dia mulai suka, tapi masih pengen, deket sana dunia bola, apa gue kepikir apa ya, dia bilang kan, dokter, dokter bola lah, yang berubah sama medis-medis gitu kan, atau apalah, gitu, jadi, cari profesi-profesi yang dia kayaknya juga, masih deket sama yang, dia suka bro, jadi, ya, umur segitu menurutku masih ini sih, masih, sangat idealis ya, apa yang, dan kita harus dukung, gitu, mereka mau kesana, kita dukung yang kita bisa, bisa, tapi juga, sambil, diberi pengertian bahwa, ini loh, dunia ini seperti ini, gitu, dan, terutama yang lebih besar lah, gitu, kayak gitu sih gue, tapi, lu sendiri, tidak terlalu berharap ya, anak lu beneran jadi atlet profesional, apa gimana? gue gak tau, karena itu, bisa jadi, gue gak mau membatasi kan, anak mau jadi apa, sama kayak dulu orang tua gue, ya, mau jadi apa, terserah jadi, yang penting jadi orang berguna kan, gitu, terserah mau milih apa, ya cuman kalau dulu kan, pertimbangannya lain ya, kalau lo gak masuk negeri, gue cuman biasa, biayain lo D3, gitu, bokap gue kan misalnya, yaudah mati-matian, masuk negeri, gitu, kalau sekarang kan, udah gak ada, begitu lah, pokoknya yaudah, kuliah gitu ya, dan, mungkin juga nih, untung juga sih, anak-anak bisa ngikut gue, kesini gitu ya, jadi kayak yang gede tuh, ada mikir dia apa, gue kuliah di sini, kuliah di Jerman, jadi ya, ya, kayak gitu lah, agak apa, lebih realistis, kalau yang lebih, anak lebih besar ya, kalau yang, lebih kecil, tapi gue, pikir, semua kemungkinan tuh, selalu ada gitu, jadi, sebagai orang tua, dan manusia ya, ya apalagi mereka kan, punya kehidupan sendiri, di masa depan kan, kita hanya ngasih jalan lah, kalau mereka suka, kita dukung asal positif, gitu bro. Oke, thank you Biro, thank you Biro. Oke, ngomong-ngomong kesehatan, itu kan, tidak melulu olahraga ya, kita sekarang, gue mau bahas kesehatan ini, tapi salah satunya juga, ya, yang lagi, ya, anak-anak sekarang, apa namanya, sering omong, gini dia, tentang kesehatan mental, gitu, Sa, apa pandangan lu tentang itu, tadi, satu, kata itu, kesehatan mental itu, Sa? gue ngelihat cukup banyak, ngelihat orang, jadi, sekarang ya, di jalan, atau dimanapun lah, gitu ya, yang pokoknya, ya itu sesuatu yang, semoga itu jauh dari kita, dan jangan sampai, mendekat pun jangan, gitu ya, jadi ya, yang gue jagain dari, anak-anak gue itu yang, salah satunya yang paling, yang paling gampang itu adalah, mengusahakan agar mereka, pertama, tidak ngebully, yang kedua, tidak dibully, gitu kan, jadi, itu sudah salah satu syarat, supaya mental mereka, sehat, gitu ya, terus menjaga mental kita juga, supaya sehat, ya, kita ngelakuin hal-hal yang bikin kita, senang, gitu ya, kalau kayak gue sih, gue masih selalu menyempatkan diri gue, melakukan, main gitar, atau gue, gue kan senang nonton konser ya, konser live show, atau apa gitu, classic rock, itu gue, itu, hiburan buat gue tuh itu, gitu ya, mungkin kalau hiburan buat Benny, kan olahraga, gitu ya, kalau hiburan buat gue tuh ya, ya nonton musik, atau main musik, itu memang, memang beda, kalau Benny, olahraga tuh adalah, kebutuhan, kalau buat gue, olahraga itu lebih seperti, mengikuti, perintah dokter, gitu ya, supaya gue tetap, hidup gue lebih sehat aja, gitu, bukan berarti gue, seperti atlet, tapi paling tidak, menjaga hidup gue tetap sehat aja, ya seperti itu sih, Kak Sur, tapi, semoga lu lupa nyebutin ya, bahwa, saat ini, salah satu, hiburan buat gue tuh, itu adalah, ngobrol sama kita, di pos, ini hiburan banget nih, buat gue nih, betul, betul, ketemu-ketemu sama lu semua tuh, menyehatkan mental gue, to be honest, karena kita kan, udah gak ketemu ya, ketemu secara fisik kan, gak ngobrol-ngobrol begini tuh, gue jadi aware gitu, temen gue ini, masih temen gue yang zaman dulu sih, sebenarnya, cuman makin tua aja, makin matang juga dong, gak cuman tua dong, tua itu kan, oke, sekarang ke Ben, Benny, Ben, olahraga buat lu tuh sekarang apa, salah satu cara melarikan diri, dari kepenatan, atau gimana, Ben? Kalau buat gue sendiri, olahraga ini, yang sekarang gue jalani ya, tadi kata lu, misalkan lu ngomongin, mental health ya, ya ini juga sebagai, cara gue, biar, apa, tetap terjaga lah, apa, kesehatan mentalnya, karena yang gue rasain ya, apa, dengan olahraga itu, katanya kan, tiap orang ada beda-beda tuh, apa, hormon, dopamin, atau apa ya, gue lupa, yang memang di, apa, dihasilkan, sehingga, menimbulkan rasa senang, kalau buat gue, olahraga ini ya, salah satu cara untuk bikin gue senang, sehingga, apa namanya, beban kerja, kemudian, beban di jalan, beban kerja dan beban di jalan, kalau lu mungkin hidup di Jakarta, itu sama beban ya, jadi kalau gue, beban kerja itu, apa, konflik dengan, apa namanya, konflik dengan atasan, konflik dengan peer, atau rekan kerja, itu kan memang, konflik yang positif ya, cuman kalau di Jakarta, konflik di jalan itu, udah gak terhindarkan, dan buat gue, ya olahraga inilah, yang, apa, buat, apa namanya, buat gue jadi, apa, mental health-nya, masih, 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 masih terjaga, dan yang gue rasain ya, kalau dulu, gue, olahraga itu, sebagai kompetisi lah, ya, namanya anak-anak, sampai umur, 17, sampai umur 20, lu pasti ketika, olahraga, nganggepnya, olahraga, prestasi, minimal lu bukan, atlet pun, atau bukan, seorang profesional, lu pengen nunjukin bahwa, gue lebih jago dari lu loh, entah dalam hal apalah, tapi ketika, umur-umur, segua lah, olahraga itu, udah harus, harus enjoy, ketika, main bola, lu gak mungkin, apa, sampai, ngeluarin, trash mode, ketika, lu bentrok, sama orang, yang ada, lu ketawa-ketawa, karena memang, apa, tujuannya ini adalah, untuk, apa, fun game, lu gak mungkin, inilah, lu gak mungkin, sampai adu fisik, kemudian, main kasar, yang ada, lu orang lain jatuh, ya lu ketawain, makanya, gue heran, kalau umur-umur, segua gitu ya, bukan, atlet profesional, bukan, apa, bukan, atlet amatir, main bola, tapi masih, pakai emosi, ya itu, mungkin, tiap orang beda-beda ya, cuman, buat, kita lah, yang biasa, fun game, itu aneh, sama juga ketika, apa, ketika main tenis lah, kita main tenis tuh, yang ada, sebenarnya, apa, main, tapi ketika, apa, ketika, ada kesempatan, untuk, saling, ceng-cengin, yaudah, itu, sarana kita buat, ngelepasin, penatnya, jadi, kalau, main tenis sama kita-kita, dilarang orang baperan, karena, pasti, lu, balah jadi beban, bukannya, lu jadi, jadi fun, selama main tenis, ya kurang lebih itu sih, buat gue. Oke, sekarang ke Bro Bilal deh, tadi kan, lu bilang ya, salah satu olahraga lu di Belanda tuh, sekarang ya, yang lu masih itu adalah, bersepeda gitu kan, itu jadi olahraga yang, gak perlu diniati juga, emang, lu bersepeda kan gitu ya, disana, sepeda harus dijagain gak bro? Kalau disini kan, gak bisa naruh sepeda, sembarangan gitu ya, kayak beban itu jadinya hilang gitu, kalau sepeda lu gimana disana? Sama aja, disini karena itu transport hari-hari, kehilangannya juga banyak, jadi disini itu paling aman, apalagi, maksud gue, kota-kota, yang deket inilah, Den Haag gitu ya, ini Amsterdam gitu, sebenarnya gak terlalu, ada daerah-daerah, Brongnya gitu, tapi, ini daerah aman gitu, tapi, seaman-amannya daerah aman, itu gak aman, kalau soal sepeda, serius itu, ada temen gue balik, ditip sepeda, di belakang rumah gue kan, disini nih, di flat gue, kemarin-kemarin hilang, padahal sepeda biasa gitu, gak ada giginya kayak, fiksi gitu lah, tapi agak jadul gitu kan, hilang gitu, dan, dan sekarang kan banyak juga, sepeda listrik kan disini, nenek-nenek, kakek-kakek, karena mereka sampai 70 tahun, 80 tahun masih pakai sepeda, mereka pakai, ada sepeda listrik, itu juga, kalau naruhnya gak, gak benar ya, ya ini, cuman kan disini, banyak parkir sepeda kan, gratis, jadi, ya disarankan disitu sih, di stasiun, ada depan gedungnya, depan stasiun ada gedung parkir gitu, yang, ada yang 24 jam, ada yang sampai malam, gitu kan, nah gitu, aman, gitu, nah sekarang baru ke poin, tentang olahraganya bro, iya, 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 oke, buat lu sekarang olahraga tuh, apa aja arti olahraga buat lu, saat-saat ini? itu sih yang nyambung mental health itu ya, jadi, gue ngerasa, dan baru tau kata-kata, atau istilah itu pas disini sih, terutama kan pas, gue start S3 disini kan, pas sebulan kemudian lockdown tuh, disini gitu ya, jadi, abis itu kampus, aware soal mental health gitu, tapi disitu juga gue, mulai terkoneksi gitu, kayaknya kalau gue, ya udah punya ini ya, dengan olahraga gitu, jadi, kalau stress apa kan, kalau PhD, stressnya terutama ya itulah, kejar setoran ke pembimbingan, apapun lah gitu, mau proposal dari tahun pertama, perasaan gak ada ininya gitu, stress terus gitu, setelah dari meeting ke meeting itu, stressnya tingkat tinggi gitu kan, apalagi kalau udah seminggu meeting, pembimbingan gitu, nah itu pas lagi stress-stress, ya, ya selain tidur sih, gue hobi tidur juga sih, ya gue lari gitu, olahraga, kalau sepedahan disini, karena gak menantang ya, maksud gue, karena gue dari di Indonesia kan juga gak suka sepeda balap gitu, sukanya MTB gitu, jadi nanjak gitu, nanjak, turunan gitu kan, disini kan flat gitu, jadi, hari-hari aja gitu, cuman, ya buat temen-temen gue yang gak pernah olahraga sekalipun, sepedahan itu jadi alternatif buat bergerak gitu, jadi minimal gerak, gitu kan, gerak, dan pas gerak itu gak stress gitu, gak apa ya, ya itu kata, kata Benny kan, dia ngerilis hormonnya dopamine gitu-gitul lah, yang bikin kita senang aja gitu, senang gitu, ya cuman ya diaturkan, karena kita berkeluarga, jadwalnya itu harus pas gitu, kadang-kadang memang punya agenda sendiri, seminggu tiga kali, empat kali ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya, berkompromi lah ya, seminggu dua kali, seminggu berapa, tapi, itu ngaruh banget sih, kalau lagi stress itu, olahraga, setelah olahraga itu kayak, apa ya, enak gitu ya, itu mungkin ya, ada hormon yang keluar gitu ya, ke-release ya, dopamine, jadi, senyum-senyum sendiri, dan kalau gue olahraga, atau lari sore, itu malam bisa kerja itu, bisa kajak gitu, parah banget, jadi susah malah tidur, karena kayaknya enak banget gitu, nanti besok paginya, agak susah bangun, tapi, itu salah alternatif ya, dan, mudah-mudahan di Indonesia sih, lebih aware sama isu mental health, kalau disini aware banget, dan gak tau kenapa, teman-teman gue PSG disini yang, orang-orang sini tuh, rentan banget sama isu burn out gitu, stress gitu ya, tapi kayak orang Indonesia, kayaknya enggak deh, aku juga gak tau ya, kayaknya, ya gak gak tau ya, apa, karena rajin berdoa lah, atau gimana gitu ya, olahraga juga sebenarnya gak terlalu loh, gue gak ngerti juga, hidup di negara kita, lebih stress lagi bro, besok mau makan apa gak tau, jadi dia udah terlatih, iya itu dia kayaknya, tapi isu, isu tentang mental health itu, di kalangan gen, apa, gen Z itu, oh itu lagi ini banget loh, mereka dikit-dikit, kena mental nih, dikasih tekanan sedikit dari sekolah, ah gak peduli kesehatan mental nih, mereka udah ngomongin gitu, jadi istilah-istilah burn out itu, makanya ada sekarang, ya kemarin apalagi, kemarin kan kita sempat ada istilah safe healing, safe healing itu, itu kan asalnya karena, ya karena masalah mental health itu, nanti yang disini juga sama sih, gitu ya, oke, sama ini, Sur, gimana bro, kalau untuk sekarang-sarang ini, gue lagi menghindari, berita politik sih bro, daripada gue sakit hati, itu menjaga mental health juga, karena gue inget banget, dua periode, atau satu periode yang lalu tuh, sampai sekarang gue gak ngerti, teman SD gue tuh gak mau negur gue bro, hal gara-gara, cuma gara-gara beda pandangan politik, padahal gue mah agak baper, ya kita kesimpulannya sama lah ya, bahwa olahraga itu adalah, hal yang sangat penting, baik itu untuk kesehatan fisik, maupun untuk kesehatan mental, jadi buat Sobat Poster, mari kita, memasyarakatkan olahraga, dan mengolahragakan masyarakat, terima kasih sudah menonton, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, buat yang suka video kita, silahkan klik tombol like, dan share, jika ini dirasa bermanfaat, kemudian yang ingin, usul ide topik, atau berpendapat, atau ngasih pandangan, atau komplain, kita juga gak apa-apa, tulisin aja di kolom komentar, apapun kita terima, oke semoga, semuanya selalu sehat, dan berbahagia, terima kasih bro Bilal, bro Resa, bro Beni, oke terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati